Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 22 Agustus 2021 Yohanes Pasal yang ke-20 ayat 30-31 Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Mujisat atau tanda ajaib dan ini bukanlah tujuan akhir dari kehidupan orang percaya Maksud dari sebuah mujisat yang Tuhan lakukan adalah supaya setiap orang percaya akan pesan injil yang disampaikan Di sisi lain, tanda atau mujisat akan meneguhkan pesan dan berita injil itu sendiri Mungkin kita termasuk golongan orang yang jarang melihat atau mengalami mujisat atau sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Itu tidak masalah bagi kita Setelah Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya kepadanya bahkan ia berkata Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya Saat membutuhkan mujisat, berdoalah dengan segenap hati Namun saat mujisat tidak terjadi, tetaplah percaya bahwa Yesus adalah Mesias Kita percaya bahwa Yesus tetap sama baik dulu, sekarang, sampai selamanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup melakukan mujisat Namun ketika mujisat belum terjadi kami juga tetap mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin